Kepada Romo Patris Elek, dosen filsafat di Seminar Tinggi, Santo Mikhail Penvi Kupang, Kabupaten Kodea Kupang, Universitas Widya Mandira Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, waktu dan tempat saya berikan. Mari kita sambut beliau dengan tip tangan beriak. Salve semua ya. Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Judul pertemuan kita ini apa ya? Saya tentang relatifisme iman dan moral. Nah untuk pembahasan kita malam ini saya beri judul memerangi relatifisme dengan tindakan belas kasih. Sebuah strategi pertempuran. Diberi judul yang agak ini ya, provokatif sedikit. Memerangi relatifisme dengan tindakan belas kasih sebagai suatu strategi pertempuran. Baik ya, saudara-saudariku yang terkasih dan juga kalau ada saudara-saudara terpisah yang ngintip di sini. Kardinal Ratzinger yang nanti kemudian menjadi Paus Benedictus XVI itu menyebut relatifisme sebagai masalah terbesar di zaman kita. Dia bahkan punya ungkapan The Dictator of Relativism. Dictatorship, Relativism of Dictator of Relativism. Memang benar bahwa banyak kebaikan telah dilakukan untuk memerangi filosofi ini. Sejak zamannya kaum Sofis, Socrates, Plato, Aristoteles sehingga pada zaman kontemporer ini. Dan masih banyak hal baik yang harus dilakukan untuk memerangi racun filosofi ini. Relativisme ini merembes keluar dari kurangnya rasa hormat terhadap kebenaran. No respect for the truth. Relativisme adalah penolakan mudlak terhadap kebenaran yang objektif. Objektif berarti sesuatu itu berada di luar pikiran kita. Di luar pikiran kita. Kebenaran adalah what is, apa adanya. Kebenaran itu apa adanya. Relativisme dengan demikian menyangkal keberadaan kebenaran di luar pikiran kita. Dan itu mengubah semua kebenaran menjadi preferensi. Seperti rasa es krim. Saya mau es krim rasa stroberi atau rasa coklat. Ya itu semua orang bebas. Semua rasa coklat, rasa stroberi, bergantung. Nah, jika Anda mengatakan kepada saya es krim favorit Anda adalah rasa coklat, akan konyol bagi saya untuk mengatakan tidak, no. Coklat, rasa coklat adalah pilihan Anda. Jadi tidak ada orang di luar diri Anda yang dapat memutuskan itu. Mau makan pepaya atau semangka? Terserah, pilihan, preferensi. Relativisme bagaimanapun menolak keberadaan semua kebenaran obyek dan mengubah setiap pernyataan tentang realitas menjadi pendapat atau preferensi. Pada relatifisme absolut, saya benar-benar bisa menjadi laki-laki hari ini dan benar-benar menjadi seorang wanita besok. Tergantung saya. Ya kan, ada yang siangnya laki-laki, malamnya wanita. Dan tidak ada yang harus memberitahu saya sebaliknya. Pendapat saya adalah kebenaran saya. Dan pendapat Anda adalah milik Anda, bahkan jika itu adalah kontradiksi mutlak terhadap saya. Saya memutuskan realitas, tetapi begitu juga dengan Anda. Anda memutuskan realitas untuk diri Anda. Nah, masalah dengan relatifisme bagaimanapun juga adalah bahwa hal itu self-refuted. Ternyata menyangkal dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri. Proposisi yang self-refuted. Anda dapat mengucapkannya, tetapi tidak dapat melakukannya. Itu unapplicable. Karena dia self-refuted-nya. Seperti ini. Relativisme itu mengatakan seperti ini. It is absolutely true that there are no absolute truths. Benar-benar mutlak bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Itu artinya pernyataan itu sendiri tidak benar, kan? Proposisi self-refuted atau penyangkalan diri seperti ini tidak masuk akal. Bayangkan seorang laki-laki berkata, Saya adalah seorang bujangan yang menikah. Bujang yang menikah. Bujang yang menikah. Single yang menikah. Atau seorang anak berkata, Saya suka menggambar lingkaran yang persegi. Saya suka menggambar persegi yang lingkaran, persegi yang bulat. Lingkaran yang persegi. Nonsense, kan? Kedua pernyataan itu tidak mengatakan apa-apa tentang kenyataan. They say nothing at all. Tidak berkata apa-apa. Pernyataan-pernyataan seperti ini terlalu open-minded, terlalu terbuka. Terlalu terlalu terbuka. Jadi hanya memiliki satu open-minded, itu berarti tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Punya pikiran terlalu terbuka, itu artinya tidak menangkap apa-apa. Kata G.K. Chesterton The object of opening the mind, as of opening the mouth, is to suit it again when something salt. Jadi tujuan dari membuka pikiran, sama seperti membuka mulut, adalah untuk menutupnya lagi pada sesuatu yang kokoh. Menutupnya pada sesuatu yang tegas. Jadi kita buka pikiran, lalu tutup pada sesuatu yang kokoh. Begitu. Kata G.K. Chesterton Bentuk-bentuk lain dari pemikiran modern, yang sering dicampur dengan skeptisisme atau subyektivisme. Skeptis itu maksudnya dia meragukan segala sesuatu. Subyektivisme artinya segala sesuatu kembali ke diri sendiri. Memiliki nasib yang sama. Self-refuted. Menyangkal, membunuh diri sendiri. It is known that nothing can be known. Diketahui bahwa tidak sesuatu pun bisa diketahui. Ini skeptisisme kan. Saya yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang pasti. Saya memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang pasti. Ini kan self-refuted. Adalah penghakiman saya bahwa engkau tidak boleh menghakimi. Contoh paling nyata adalah ketika di video-video saya, pengajaran saya, orang datang mengatakan, jangan kamu menghakimi. Sebenarnya dia sedang menghakimi saya. Jangan kamu menghakimi. Sementara dia sedang menghakimi saya dengan mengatakan, jangan menghakimi. Ketahuan kan relatifisme. Relatifisme ini adalah istilah umum dan tidak dapat dijalani dalam praktik. Tidak bisa. Kepraktisannya melarutkan begitu saja. Pena dan lidah. Pena untuk menulis, lidah untuk berbicara dari para filsuf. Dimana mereka menyandarkan pemikiran mereka. Tidak praktis. Tidak ada. Kalau dia memang benar-benar ada secara praktis, berarti tidak ada filsuf yang sejati. Karena semuanya hanya bermain-main saja. Relatifisme ini, ya. Relatifisme absolut dalam teori menyangkal kebenaran keberadaan seseorang. Ingatannya sendiri. Kegiatan-kegiatan mereka. Jatuh kegiatan mereka yang dipelajar di sekolah dasar. Dan dirinya sendiri. Artinya menyangkal semua ini. Tapi tidak ada yang benar-benar hidup seperti ini. Tidak ada orang yang hidup seperti ini. Bisa menyangkal segala sesuatu. Meskipun demikian, gagasan menyangkal kebenaran objektif ini telah menemukan jalannya ke jalan pemikiran yang berbeda dan bukannya tanpa konsekuensi modern yang parah. Relatifisme dalam berbagai bentuknya ada di mana-mana. Pertimbangkan empat manifestasi budaya berikut. Yang pertama, popular morality. Atau moralitas populer. Belum sempat terjemahkan yang ini ya. Popular relativisme. Pernyataan dari GK Chesterton ini belum diperjemahkan. Relativisme moral saat ini adalah filsafat moral pilihan bagi banyak orang. Filsafat moral berupa pilihan. Filosofi of choice. Filsafat pilihan bagi banyak orang. Relativisme moral ini mengatakan, apa yang tepat untuk kamu adalah tepat untuk kamu. Dan apa yang tepat untuk saya itu tepat untuk saya. Pernahkah saudara mendengar ungkapan itu atau sesuatu yang seperti itu sebelumnya? Ini ada di mana-mana. Apa yang baik bagimu, baik bagimu. Apa yang baik bagi saya, baik bagi saya. Ini ada di mana-mana. Dan ini menolak standar kebenaran umum bagi semua orang. Tapi seperti yang dicatat C.S. Lewis dalam Mir Christianity, terjemahannya kira-kira kristian saja, kristianitas saja, kita semua bertindak seolah-olah ada standar moral yang sama untuk semua orang. Pukulan acak dari wajah, pukulan acak di wajah kita dari seorang asing, tidak menghasilkan reaksi, oh oke, itu pasti oke menurut standar moral. Meskipun itu tidak oke menurut saya. Saya akan membiarkannya begitu saja. Saya tidak membalas. Itu oke, kamu boleh pukul-pukul saja. Kan menurut Anda baik. Meskipun saya tidak membutuhkannya. Dan bagaimana dengan toleransi? Toleransi berarti mencintai seseorang meskipun tidak setuju dengan mereka. Dan ketidaksepakatan ini, ketidaksetujuan ini, disagreement ini menyiratkan bahwa Anda percaya seseorang itu salah. Anda tahu seseorang itu salah. Bahwa mereka keliru oleh beberapa kebenaran yang mengikat mereka. Tetapi toleransi dipahami dengan benar, tidak kompatibel dengan relativisme. Sebagai filsuf, Francis Beckwith menulis dan menunjukkan bahwa relativisme moral tidak konsisten dengan toleransi. Tertuduk terhadap kemungkinan kebenaran moral dan kegagalan intelektual. Yesus sendiri adalah pola dasar toleransi. Ini toleransi yang sejati. Dia mengasihi tanpa syarat semua orang yang tidak dia setujui, tetapi dia tidak menyukai tindakan sumbang mereka dan menasihati mereka untuk cara hidup yang lebih baik. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kadang-kadang orang hanya mengutip sampai Yesus pun tidak menghukum wanita yang berzinah itu. Tapi mereka lupa bahwa Yesus berkata dan tegas, Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tentang toleransi. Yang kedua, Absolute Religious Indifference. Bagaimana ya? Ini berarti penolakan terhadap semua agama karena tidak ada alasan yang baik untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Absolute Religious Indifference. Tetapi, dari sikap ateistik ini, muncul penolakan terhadap standar kebaikan yang objektif. Sebuah tongkat hanya bisa lebih lurus dari yang lain karena standar absolut kelurusan itu ada. Satu tongkat itu bisa dikatakan lebih lurus karena ada standar lurusnya itu. Seseorang, katakanlah Presiden Jokowi, hanya bisa secara moral lebih baik daripada, katakanlah Adolf Hitler ya, jika ada standar kebaikan mutlak. Tetapi tentang ateisme, tidak ada Tuhan, oleh karena itu tidak ada kebenaran moral yang objektif. Tidak ada pemberi hukum moral. Oleh karena itu, tidak ada hukum moral yang diberikan. Hanya hukum moral yang bisa dipilih. Tidak ada yang diberikan. Kita boleh pilih-pilih sih, suka-suka. Relatifisme mengalir dari ateisme. Datang bersumber dari ateisme. Jika Tuhan tidak ada, maka otoritas absolut, otoritas absolut kita manusia ini hanya bisa ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita menolak otoritas yang absolut, maka otoritas itu akhirnya dikembalikan ke diri sendiri. Jika Tuhan tidak ada, maka semuanya diperbolehkan. Kata Fyodor Dostoyevsky. Seorang sastrawan Rusia ya. Hukum moral objektif tidak dapat mengalir bersumber dari seleksi alam begitu saja, atau proses alami lainnya. Dari alam dan sains, kita hanya dapat menentukan apa yang ada. Bukan apa yang seharusnya ada. Dari sains itu, sains, kimia, fisika, biologi, semua itu memberitahu kita tentang being. Bukan seharusnya. Apa yang seharusnya. Itu tidak diberikan oleh sains. Sains hanya memberikan kita apa yang ada, bukan apa yang seharusnya. Kemudian yang ketiga, restricted religious indifference. Ini berarti semua Tuhan, Tuhan dalam T besar, atau kita pakai dewa, semua dewa, atau baik dewa dengan huruf besar maupun dewa dengan huruf kecil, Tuhan, semua Tuhan itu sama. Tuhanmu adalah Yesus, dan Tuhanku adalah, katakan Wisnu. Dewinya adalah Athena, dan Tuhannya adalah, ya katakan setan juga. Tapi mereka semua sama pada akhirnya. Setiap orang memiliki jalannya sendiri menuju Tuhan. Tetapi Yesus menyebut dirinya jalan kebenaran dan hidup. Dan berkata bahwa, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak yang menjadi satunya, kecuali melalui dia. Yohanes Bab 14, ayat 6. Dia tidak membiarkan pintu terbuka untuk Tuhan-Tuhan yang lain. Dewa-dewa yang lain. Berhala-berhala yang lain. Pintunya tertutup. Aku lajar. Kardinal Ratzinger, pernah ditanya beberapa banyak, berapa banyak cara yang ada untuk Tuhan. Cara yang ada untuk datang kepada Tuhan. Dia menjawab, as many ways as there are people. Sebanyak ada manusia. for even within the same faith, each man's way is an entirely personal one. Karena meskipun punya iman yang sama, setiap manusia punya cara yang seluruhnya sangat pribadi, sangat personal. Tentu saja, kardinal yang waktu itu masih calon paus ya, bakal paus ini, tidak mendukung pandangan bahwa semua agama adalah sama. Melainkan bahwa tampaknya selalu ada kombinasi unik dari faktor-faktor atau langkah-langkah yang menggerakkan setiap petobat untuk menuju kepercayaan kepada Tuhan. Artinya ada banyak langkah yang bisa menggerakkan orang untuk datang kepada Tuhan. Jadi ada banyak cara untuk datang kepada Tuhan. Tuhan yang satu. Yang berikut itu adalah Liberal Christian Indifferentisme. Atau Indifferentisme Christian Liberal. Semua denominasi Kristen tidak sama seperti yang ditegaskan oleh Indifferentisme dari Christian Liberal ini. Misalnya mereka mengatakan, ada orang Kristen yang mengatakan, Tidak masalah ke gereja mana Anda pergi. Selama Anda percaya kepada Yesus, Anda sah saja untuk pergi. Atau ada satu lagu yang tidak peduli dari gereja mana yang penting percaya kepada Yesus. Itu ada satu lagu di luar gereja keturunan yang begitu ya. Aku tak peduli gereja mana asalkan aku percaya kepada Yesus. Bahaya ini. Pandangan ini terkait dengan penerimaan protestan terhadap sholat skriptura yang menganjurkan penafsiran kitab suci tanpa otoritas pengajaran pusat seperti gereja dan penunjukan apostoliknya. Mungkin pada kenyataannya menjadi kasus bahwa kekristianan hanya Alkitab, kekristianan Alkitab saja, pada awalnya tidak dimaksudkan untuk menjadi kekristianan. Pilih doktrinmu sendiri. Pilih doktrinmu sendiri. Tetapi, saya khawatir bahwa mungkin itu terjadi pada banyak. Pada akhirnya. Sholat skriptura memang tidak dimaksudkan supaya setiap orang Kristen itu pilih doktrinya sendiri. Tetapi akhirnya tidak bisa terkendali. Dengan sholat skriptura akhirnya orang pilih doktrinmu sendiri. Suka mana ambil. Suka tidak mana tidak ambil. Begitu ya. Bagi orang Kristen, doktrin itu penting, saudara-saudariku. Santo Paulus menegaskan bahwa percaya dan bertindak sesuai dengan doktrin yang benar dapat menjadi a matter of faith. Masalah keselamatan. 1 Timotius bab 4 ayat 16. Dia juga berbicara tentang gereja yang didirikan oleh Kristus sebagai pilar dan benteng kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Namun, pilar dan fondasi kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, semua denominasi Kristen tidak dapat sepenuhnya membentuk satu gereja. Satu-satunya pilar dan dasar kebenaran yang didirikan oleh Kristus. Dan, kita tidak akan menyadari kesatuan yang Yesus doakan ut omnes unum sin. Lihat Yohanes bab 17. Selama kita puas melihat semua denominasi Kristen semua denominasi Kristen sebagai satu gereja raksasa yang tidak terlihat. ingat kuliah kita tentang invisible church yang didirikan oleh Kristus. Tidak mungkin kan itu gereja raksasa tidak terlihat invisible. Ini gereja terlalu macam gereja hantu saja ya. Tidak ada tubuh Kristen lain yang cocok dengan cetakan yang dibentuk oleh kitab suci dan sejarah gereja lebih baik daripada gereja katolik. Gereja yang satu kudus, katolik, dan apostolik yang dibangun di atas Petrus adalah satu-satunya gereja yang menghutbakan dan mengajarkan Injil Ekaristi dan jelas telah melakukannya sejak abad pertama dan dasar menjadi dasar kekristianan. Fondasi kekristianan. Dari situ orang mulai keluar dan bikin variasinya sendiri kan. Abad kelima Sirian Katolik Sirian Kristian gereja Assyria Timur abad kelima juga gereja Ortodoks Orential kemudian milenium kedua Ortodoks Timur dan akhirnya abad ke-16 langsung berantakan menjadi subdenominasional yang tidak jelas di luar sana. Orang non-katolik bisa menjadi orang Kristen? Ya. Tetapi sepenuhnya bersatu dengan keutuhan Kristus seluruh Kristus mereka tidak bisa. Orang non-katolik bisa jadi orang Kristen. Dalam arti percaya kepada Kristus. Iya. Tetapi untuk sepenuhnya bersatu dengan integritas Kristus keseluruhan Kristus Kristus yang utuh tidak bisa. Ini penegasan bukan saya sendiri. Lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 795 catat yang orang Katolik. Orang yang non-katolik bisa menyebut diri sebagai Kristen bisa percaya kepada Kristus. Tetapi untuk sepenuhnya bersatu dengan Kristus itu hanya mungkin melalui Sakramen Ekaris. Tidak ada jalan lain. Selain itu saudara-saudariku jika kita ingin membangun budaya kehidupan kita perlu bertujuan untuk persatuan Kristen. Kristen Uti. Kenapa? Karena tanpa otoritas pusat yang dipandu oleh roh kudus atau magisterium yang tidak dapat gagal dalam ajaran iman dan moralnya orang Kristen tidak akan terus mengambil sisi yang berlawanan. Orang Kristen akan terus mengambil sisi yang berlawanan dalam masalah kehidupan seperti tetapi tidak terbatas pada kontrasepsi, euthanasia, penelitian sel induk embryonik, dan aborsi. Bahkan perceraian, perkawinan, liga batu, dan seterusnya. Orang baku tolak, balik tolak, balik tolak. Ya, tidak, ya, tidak. Tidak jelaskan. Harus ada satu yang memutuskan. Kalau tidak, kita kuat kosong. Semua orang Kristen yang menolak magisterium infalibel diserahkan kepada diri mereka yang infalibel atau pendeta mereka yang infalibel. Jadi kalau menolak magisterium ketulik yang infalibel, akhirnya Anda harus kembali ke diri kamu yang infalibel atau pilihan kamu pendeta yang infalibel menurut kamu. Intinya, saudara-saudariku, sampai orang Kristen dipersatukan oleh satu otoritas pengajaran umum tentang moralitas, upaya Kristen untuk mengalahkan budaya kematian tidak akan menjadi apa yang seharusnya. Apa yang ideal. Kita dapat terus berjuang dalam pertandingan yang baik dan memang kita harus. Tetapi, selama ada tata kekristianan yang lemah dan tidak harmonis, kita tidak akan dapat berjuang dalam pertarungan terbaik kita. Nah, sebagai pikiran terakhir, menurut katekismus gereja katolik nomor 2447 ada karya-karya rohani kerahiman, karya-karya belas kasih. Yaitu ada enam ya. To instruct the ignorant, mengajar orang yang tidak tahu. To counsel the doubtful, menasihati yang ragu-ragu. To admonish sinners, menegur orang-orang yang berdosa. To bear wrong specially, menanggung kesalahan dengan sabar. Kalau salah ya, sabar, supaya bertobat. To forgive offenses willingly, mengampuni pelanggaran-pelanggaran dengan sukarela. To comfort the afflicted, menghibur mereka yang menderita. To pray for the living and the dead. Berdoa bagi yang hidup maupun yang mati. Ingat, mereka yang mati itu tidak keluar dan kuah kosong yang mereka tetap kuahnya ada isi. Dengan mengingat hal ini, inilah strategi pertempuran melawan reatifisme dan pengaruhnya terhadap budaya kita. Yang pertama, become vessels of grace. Jadilah saluran rahmat. Terimalah sakramen-sakramen secara teratur dan berdoalah seolah-olah seluruh dunia bergantung pada Anda. Berdoalah untuk orang lain dan diri Anda sendiri untuk yang hidup maupun yang mati. Dalam kehidupan Kristen dan peperangan rohani tempat kita di baptis, hanya satu hal yang diperlukan dan darinya kita semua, darinya semua hal baik lain yang mengalir. Ingat, hal pertama dan yang utama. Proses evangelisasi adalah serangkaian penyebab yang mudah-mudahan akan mengarah pada kekudusan pada akhirnya. Tetapi, tidak ada sebab kedua atau akibat akhir tanpa sebab pertama. Ingat, dalam filsafat sebab pertama itu siapa? Kau seprima adalah Tuhan. Semua perbuatan baik kita didasarkan pada kasih karunia atau rahmat Tuhan sendiri. Jangan bilang, oh saya berbuat baik dan saya tidak peduli dan rahmat itulah yang memampukan kita untuk berbuat baik. Semua sebab-sebab itu bersumber dari kau seprima yaitu Tuhan. Yang kedua, get instructed. Get instructed itu maksudnya belajar dari orang lain. Jangan terlalu pikir, oh saya sudah tahu semua. Get instructed. Please. Kita semua tidak tahu apa-apa pada suatu masa tertentu. Tidak tahu apa-apa. Kita semua harus belajar lebih banyak. Kualitas pengajaran yang kita berikan kepada orang lain juga sangat tergantung pada seberapa baik kita sendiri diinstruksikan, di meliterasi diri sendiri. Bahasa ekrannya sekarang. Kualitas pengajaran seseorang kepada orang lain juga tergantung dari kualitas literasinya. Baca buku-buku yang bagus. Belajar dari orang-orang pintar dan terutama orang-orang yang cerdas dan suci. Orang kudus terlalu banyak di dalam gereja ketulik. Ada banyak sekali orang kudus belajar dari mereka. Semakin banyak kita belajar tentang Tuhan dan gerejanya. Dari orang-orang yang cerdas tapi juga kudus. Sudah fix orang kudus. Monsi Yurga Bermanek ada. Belajar dari dia. Yang ketiga, pray for patience. Berdoa lah untuk kesabaran. Ya. Sangat gampang untuk menyerang filosofi yang buruk. Kita kan tinggal refuging. Argumennya seperti ini. Argumennya seperti ini. Selesai. Tetapi ya lebih mudah menyerang orang yang memiliki filosofi yang buruk. Kita tinggal serang orangnya. Tapi gampang sekali serang orang yang punya filosofi buruk. Bagi kebanyakan dari kita lebih mudah berbicara daripada mendengarkan. Berdoa lah untuk peningkatan kesabaran dan kemampuan Anda untuk mendengarkan dengan baik akan meningkat. Mendengarkan dengan baik akan mengatur panggung, menyusun tempat, mengatur ruangan untuk menghibur yang menderita, menegur, mengampuni, menasihati, dan mengajar. Yang keempat, learn the arguments. Ya ini sekalian pengantar untuk orang-orang Katolik yang mau berapologi ya. Learn the arguments. Pelajari argumen-argumennya. Anda hanya dapat memperbaiki masalah setelah mengidentifikasi lokasinya, lokusnya. Ini dimana. Relativisme mengarah ke sejumlah masalah logis. Tetapi Anda harus bisa menemukannya. Masalahnya itu ada dimana. Baca, dengarkan, dan saksikan instruksi dari para filsuf dan apologis Katolik yang baik. Spill. Beberapa yang bisa ditemukan di internet. Peter Crieft, Trent Horn, Ed Veser, Carlo Broussard, Tiffany Gray, Jimmy Akin, Tim Staples, Michael Auglos, Steve Ray, dan Patrick Coffin. Kalau disingkat, katolikanswell.com. Katolikanswell.com. Orang-orang ini cerdas, dermawan, dan mencontohkan poin apologitika menanam benih kebenaran untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Tidak sekedar memenangkan argumen dan menjadi untuk dikagumi orang dengan mengorbankan jiwanya sendiri. Kan, kalau kebanggaan itu. Jadi orang bukan hanya sekedar supaya menang berdebatan. Tidak. Pelajari orang-orang yang saya sebutkan tadi dalam Katolik. Katolik Answers. Yaitu kalau bisa bahasa Inggris. Tapi sekarang kan bisa terjemahkan pakai Google kan. Ayo. Dan yang kelima, remember that final results are not ultimately up to you. Hasil akhir itu tidak dengan tidak 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 dengan terserah Anda. Tujuannya adalah untuk berbicara atau menulis kebenaran dalam cinta tetapi tanpa kompromi. Yakinlah, jika Anda memberitakan Injil dengan berani, tugas Kristiani menurut Santu Paulus mewartakan Injil dengan berani, Anda akan tersinggung. Bahkan Yesus, orang yang paling toleran dalam sejarah dan kerahiman yang tak terbatas itu sendiri menyinggung perasaan orang sampai mati pada kenyataan. orang yang paling toleran seperti Yesus masih ada orang tersinggung. Apalagi saya yang muka tidak jelas ini. Kita maksudnya, kita yang memberitakan Injil, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa dan tanpa hasrat sejati dan upaya untuk menjadi seperti Tuhan kita dapat melakukan sangat sedikit hal yang layak dilakukan. jadi punya hasrat itu untuk menjadi seperti Tuhan. Jangan terlalu total depravity sudah hancur total dan hanya iman tidak bersemangat untuk buat sesuatu lagi. Ingat saja kata-kata GK Chesterton. Apapun yang layak dilakukan layak dilakukan dengan buruk, ingatlah bahwa Anda adalah sarana yang tidak sempurna dan salah satu dari banyak yang menuju pada tujuan akhir yang sempurna. Jadi kita ini adalah sarana yang tidak sempurna untuk menuju ke tujuan yang sempurna. Jangan sedikit-sedikit saya total depravity kan jadi saya hanya rebahan saja dan tidak bisa harus kerjasama dengan Tuhan tidak bisa duduk oh aku hanya iman pribadi tidak bisa mengaku dosa pergi ke gereja terima sakramen tidak bisa tidur-tidur saja terima kasih itulah masalah relatifisme dan marilah kita berjuang bertempur melawan relatifisme dengan tindakan belas kasih sebagaimana yang saya sebutkan tadi dan spil bahan ini boleh diikuti kembali di platform direct platform sampai jumpa terima kasih baik terima kasih Romo Patris oleh dosen filsafat di seminar tinggi santu Mikhel Ben Kui Kupang terima kasih Terima kasih.